Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Fanny Zainal, NIMS 190303069, kelas B, semester 5, jurusan sosiologi, mata kuliah gerakan sosial. Di sini saya akan mereview buku yang ketiga, yaitu yang berjudul The Boundaries of Belogging Online Work of Immigrant Relious Social Movens Organization. Selama lebih dari satu dekade, para serjana gerakan sosial di Amerika Syarikat terpikat dengan gerakan hak-hak imigran nasional. Gerakan ini telah menggunakan strategi advokasi top-down dan bottom-up yang aktif dan baru untuk mengamankan serangkaian kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi imigran yang tidak berdokumen. Kemenangan tersebut berkisar dari bantuan keuangan perguruan tinggi dan AIDI kota di beberapa gedung negara bagian untuk bekerja otoritas dan hak istimewa perjalanan untuk pemuda berprestasi tinggi yang tidak berdokumen di tingkat federal. Joski memulai dari tiga klaim teoritis utama. Yang pertama, budaya dapat dianalisis menurut istilahnya sendiri. Yang kedua, deskripsi rinci dan menggugah apa yang sering disebut deskripsi tabel Tentang adegan dan latar sosial dapat membantu kita untuk memahami suatu budaya Dan yang ketiga, budaya dapat mengaktifkan dan membatasi perilaku-pelaku gerakan sosial Secara keseluruhan, klaim-klaim ini menawarkan titik awal yang unik untuk berpikir tentang peran budaya dan gerakan sosial Terhadap para serjana, gerakan sosial lainnya yang tertarik pada bagaimana budaya digunakan untuk memperoleh sumber daya material dan membentuk politik Jaworski tertarik pada bagaimana budaya pada dasarnya membentuk bagaimana gerakan sosial itu terlihat Ini termaksud jenis retorika yang mereka gunakan dan jenis kegiatan yang mereka lakukan Dalam nada ini, argumen utamanya adalah bahwa organisasi gerakan sosial sayap kiri hak imigran atau biasa disebut dengan IR dan kontrol imigran sayap kanan atau yang disebut dengan IC terlibat dalam pekerjaan batas online yang memiliki implikasi politik dan material yang penting Di sini pekerjaan batas mengacu pada upaya yang disengaja untuk mengubah cara resepsi sesuatu dengan mengasiosasikan jenis makna dan budaya yang melekat padanya Misalnya, perhatikan contoh-contoh pekerjaan batas berikut yang Jaworski tawarkan yaitu bagaimana kelompok IC menghadirkan anak-anak kelahiran asli dari orang tua imigran yang tidak berdokumen sebagai objek tanpa wajah dan non-moral dengan membingkai mereka sebagai jangkar atau perisai manusia untuk dugaan kejahatan orang tua terhadap mereka Sebaliknya, kelompok IC memusatkan anak-anak sebagai agen moral dengan menunjukkan gambar anak-anak yang menggunakan kaos bertulis Jangan depotasi ibuku dan dengan mendokumentasikan pengalaman dan pendapat mereka tentang keterlibatan dalam aksi politik langsung Untuk mendukung argumen ini, intinya Jaworski menggunakan sejumlah besar data di mana dia meninjau ratusan halaman situb web utama dan postingan media sosial dari organisasi IR dan IC antara 2014 sampai 2015 Kerangka waktu ini menangkap tanggapan organisasi terhadap beberapa peristiwa penting dalam politik imigran global Misalnya, itu termaksud perintah eksekutif 2014 yang gagal dari Presiden Obama untuk memperluas izin kerja dan bantuan depotasi dan subkelompok imigran tidak berdokumen di Amerika Syarikat serta identifikasi krisis imigran Eropa tahun 2015 Bagi akademisi yang tertarik dengan kerangka teoritisnya atau bagaimana dia memahami peran budaya dalam gerakan sosial Dua bab pertama dan bab penutup adalah yang paling berguna Bab dua membantu menempatkan buku ini dalam literatur yang lebih luas tentang sosiologi budaya dan gerakan sosial Ini juga mengembangkan kosa kata pada tentang pekerjaan batas yang digunakan di seluruh buku Bab 3-5 membentuk inti empiris buku dengan masing-masing mengeksplorasikan bagaimana kelompok IR dan IC terlibat dalam pekerjaan batas di sekitar gagasan budaya keluarga, kewarganegaraan, dan nilai Di sini sangat mengejutkan bagaimana kelompok IR dan IC karena semua permusuhan mereka satu sama lain peduli dengan menggunakan tiga konsep inti yang sama dan bahwa mereka hanya berbeda dalam cara mereka membangun dan menempatkan konsep yang sama ini dalam batas mereka Kerja baik kelompok IR dan IC ini ingin melestarikan keluarga yang pertama berpendapat bahwa keluarga yang tidak berdokumen harus dipertahankan terlepas dari hukum Sedangkan yang kedua berpendapat bahwa hanya keluarga Amerika yang harus dipertahankan karena hukum Kedua kelompok juga peduli dengan keluarga negaraan yang terkait dengan nilai ekonomi imigran Kelompok IR menyarankan bahwa keluarga negaraan harus diberikan kepada semua yang tinggal di komunitas kita dan berkontribusi pada ekonomi kita Sementara kelompok IC melihat kewarga negaraan sebagai status hukum yang didukung oleh negara Akhirnya, kedua kelompok mendasarkan wacana mereka pada nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan peluang Amerika yang terkait dengan gagasan kebangsaan Gagasan kebangsaan Amerika Namun, kelompok IR melampaui nilai-nilai tersebut dan juga menyerukan nilai-nilai wacana hak asasi manusia Termaksud keadilan, kesetaraan, martabat, dan rasa hormat Dengan mempertimbangkan bagaimana organisasi gerakan sosial yang berbeda ini menggunakan dan terlibat dengan gagasan budaya tentang keluarga, kewarga negaraan, dan nilai-nilai ini Jaworsky menawarkan perspektif baru tentang perbedaan budaya yang menjadi inti dari politik imigran nasional Amerika Jaworsky menawarkan perspektif baru tentang perbedaan budaya yang menjadi inti dari politik imigran nasional Amerika Serikat yang pahit Baik Bapak, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf Terima kasih Bapak, selamat sore